wah dirusul nih, dirusul nih gimana nih? panik gak lu? aman aja bang biasa aja aman aja? weiss hahaha tempat pedang nih bang bangke guys anjing gizi banget ini ya dibilangin sepele anjing jadi mereka sempet ada dateng cuman itu cuman ngeliat gue doang mati apa enggak dateng cuman buat ngeliat lo mati apa enggak jadi mereka itu udah ngeliat gue posisinya mulut gue nih udah penuh busa semuka gue nih udah busa semua alright guys, welcome back with me Brandon jadi hari ini, ini collab video spesial juga bareng tiktokers terkenal nih sebenernya ya cuman sayang akunnya ini lagi hilang ini salah satu orang yang sering banget gue reaction kalo gue lagi reaction tiktoknya ini namanya perkenalkan diri dah langsung dah kenalin nama gue Buntung ML disini gue sering live di tiktok juga guys jadi terkenalnya julukannya Buntung ML jadi memang kesebutan lo nih panggilannya Buntung nih ya bukannya gue mau katain lo nih ya jadi buat kalian jangan pada baper ya emang kalo gue sering dipanggil sama kawan-kawan kayak Tung Tung itu udah biasa guys soalnya gue waktu tadi ketemu juga gue bingung guys ini beneran manggil lo Buntung tapi emang katanya panggilannya kayak gitu co jadi udah gue panggil Buntung aman nih ya aman bang waduh gila tapi nih singkat cerita nih karena apa nih kalo tangan ini singkat ceritanya tuh sebenernya kenakalan remaja bang apa tuh kenakalan remaja jadi gue dulu tuh emang kenakalan iya gue akuin orangnya gue tangan panjang suka maling gue dulu bang oh serius iya cuman ini gue dulu itu malingnya maling trafo bang kalo lo tau anti mainstream gue dulu maling trafo iya kalo lo tau tiang listrik eh entet kapan ngapain lo maling begitu bang itu dulu emang PT gue gue kan tinggal di PT posisi PT itu bangkrut bang jadi semua aset itu diserbu sama orang disitu nah jadi gue itu ngambil ini di ketinggian 7 meter kurang lebih waduh gue naik gue posisi berlima gue gak sebutin nama mereka lah ya gue posisi berlima kawan gue empat di bawah gue naik di atas jadi waktu gue kesetrum di atas empat kawan gue ini ninggalin gue semua bang masa? iya wah anjing jadi gue kesetrum di atas itu kurang lebih 30 detik gue dilepas itu gara-gara emang darah gue ini udah habis tangan ini kalau abang ini kan semua jebol bang ini satu aduh ini dia tembus ini terus ya kedua jantung gue di jantung tuh jadi emang udah udah ini tangan ini udah segede paha terus gue jatuh tuh bang dari ketinggian 7 meter kalau bang bikin tau di setiap tiang listrik tuh ada beton kotak iya tau gue itu bentuk kepala gue bulat di samping beton mungkin kalau gue kena beton itu ninggal gue bang jadi gue jam 9 kelar kena setrum jam 12 malam gue bangun itu gue pulang sendiri jalan kaki posisi kena hujan gak ada yang bantu gak ada kawan gue empat ini pada pulang semua ke rumahnya jadi mereka jadi samperin sama keluarga gue bang mereka ditanya main sama gue gak malam ini kata bokap gue kan mereka gak ada yang ngaku kalau main sama gue itu posisi juga gue hilang ingatan sampai jam 5 subuh bang masa? iya jadi gue gak inget gue main sama siapa disitu nah dari situ ya entah mungkin emang masih ininya gue tapi belum buat ninggal masih diselamatin kalau logika kalau kata dokter emang harusnya gue udah ninggal karena kekuatan listriknya itu 8500 volt iya makanya waduh iya makanya ada-ada aja njinn jadi buat kalian ya guys kalau gak pengen kayak gue jangan pernah ngelakuin hal buruk itu aja guys jadi lu merasa kayak ini karma sendiri gitu ya iya betul bang buat gagal tangan nakalnya itu ya teguran sebenernya jadi sebenernya gue kalau nyesel enggak bang kayak gue malah respect kamu dari gue sendiri kayak oh iya berarti gue gak boleh kayak gini lagi gitu iya 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 jadi yaudah dari situ tuh baru berubah tuh ya iya dari situ bener-bener berubah kayak gue udahlah kayak pasrah ya kalau gue berani nakal yaudah gue berani tanggung jawab gitu betul betul ini yang gue lakuin selama ini ini gue tanggung jawabin sekarang gitu loh bang wah gila tapi jujur aja sih dengan cerita lu sih harusnya lu udah bener-bener gak ada itu ya iya harusnya emang Tuhan ngasih lu kesempatan sekali lagi ya buat jadi orang lebih baik ya kita minum dulu dah supaya lebih santai ya berat banget ceritanya gue gak nyangka seberat itu iya jadi emang belum banyak yang tau guys kalian yang sering nonton live gue nanya gue kenapa tangannya baru kali ini karena emang gue pengen bukanya nanti kalau udah ketemu bang bikin oh serius kan iya bang anjir gue jadi masa spesial gini ya thank you ya gue selama 2 tahun lebih di tiktok itu orang belum pernah ada yang tau tangan gue kenapa bang sama sekali pasti orang nanya terus kan nanya terus bang ini lu serius atau memang teres doang nih serius bang serius emang lu mau simpen buat gue cerita sama gue iya mungkin gue cerita karena orang sering ngira gue akagami no sense kan jadi gue sering bilang ke mereka tunggu apa akagami akagami no sense apa tuh nonton one piece gak kagak gue bukan wibu nih masalahnya kalau itu kayak dia karakter paling kuat di one piece tangannya satu juga bang gitu gak sama buntungnya sama gue jadi gue sering bilang mereka tuh yaudah kata gue ini demi era baru gitu kayak gue bercandain malam bang jadi belum ada yang tau detailnya gimana oh gitu anjir thank you banget nih buat ceritanya ya tapi oke sekarang kita bakal masuk ke ML nih ya oke boleh langsung aja nih ya karena memang gue sebenernya gak ada gue gak nyangka cerita bakal seberat itu gitu loh iya kalo dipikir-pikir emang berat banget bang berat banget gue tadi tuh ngajak dia memang tunggu ayo nanti kita record gameplay buat ini lu ya buat lu main gue pengen liat secara langsung gitu loh tapi ternyata gue gak nyangka sih ceritanya seberat itu bang itu umur berapa tuh itu gue kelas 2 SMP bang anjir masih muda banget sekarang lu 22 kan iya dari situ gue berhenti sekolah segala macem karena malu banget gue ah pasti pasti setahun pertama doang bang gue gak bisa gak kreide sama diri gue kayak gue gak gue ngamuk-ngamuk di kamar nojok-nojokin segala macem yang ada di kamar gue karena depresi itu kan terus itu juga rumah sakit Lampung itu bang rata-rata gak bisa nerima gue cuman satu rumah sakit doang yang bisa kalo gak bisa gue harus dibawa ke Lampung jadi tangan gue itu kenapa kesetrum eh kenapa gak bisa keselamatin bang karena gue pake gelang bang disini gelang itu rapet banget jadi darahnya gak bisa ngalir ah kayak emang gimana ya iya udah gak emang udah ajalnya emang udah begitu gitu loh keset begitu gitu loh pas banget bisa ada gelang gak selamat tapi mungkin kalo tangan gue gak kayak gitu gue gak main mobil legend sekarang bang gak bisa ketemu lo disini ya sebenernya gak tau juga sih ya iya kayak emang ketuntun begitu ya iya emang udah jalan yang kayak gitu mungkin bang bisa pula gue nonton dia di tiktok loh iya itu waktu gue iya anjir tapi gue gak nyangka juga dia tuh main ML itu lu bisa sampe global ya pernah global hyper pula ya global apa tuh dulu pernah supreme harit 9 anjir terus global silvana nomor 9 itulah guys kalo kalian kerja keras tuh pasti bisa guys dulu gue juga global harit juga global harit 10 gak lah bohong gak sih apa yang bisa gue mainin gak ada argus tau gue lu pernah global argus gak sebenernya argus tuh gue ikon doang ikon 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 doang cuman kalo misalnya global dulu gue global itu global bane oh bane kalo yang lainnya mah gak ada gue bacot doang aldus 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 kayaknya pernah deh tapi 90an jadi itu bacot bacot doang lah yaudah lah guys kita sekarang langsung masuk aja nih ya ke dalam gameplay si buntung untuk bermain gue mau liat secara langsung lu main ya liat lu bakal main hero apa nih apa aja hyper ya oh link juga bisa yang paling lu paling lu oke banget lah yang menurut lu paling mantep buat sekarang lanche sama link yaudah gas kita langsung main hyper kita langsung ke dalam gameplaynya aja ya guys ya let's go banget 4ms emang lu biasa main sinyal berapa 20 oh 20 iya kuota atau wifi wifi buset ini mah 5ms udah kayak pro player berarti maksud lu dengan gua pink segini gua goblok gitu ya main masi gitu ya thank you banget ya tapi cuman ini enak banget gua baru kali ini ngerasain pink segini oh berarti tangan ini lu tuh buat ini iya bang kalo geser map gini aja tuh geser map gimana gini sambil jalan nih tuh anjing cuman emang sensibilitas gua gede banget bang apaan jok wah dirusun nih dirusun nih gimana nih panik gak lu aman aja bang aman aja wess hahaha tempat pedang nih bang bangke guys anjing easy banget ini dibilangin sepelnya anjing anjing ini mati sih di rotulnya aduh rame banget cu mati gua ih tolol banget kufranya anjing kufranya goblok ya lu kenapa gak bantu kufra ih tolol kufra aja anjing anjing susah sih ini bang kufranya belum 4 kufranya kufranya bodoh juga sih kayaknya lu gak bisa ngandelin dia sih wah dapet tuh kufranya tuh aman dapet turtle pula anjing wih aman gak gue wah mati sih mati sih mati gua bang gapapa gapapa tadi lu apa namanya pencet doang retrynya atau lu arahin itu pencet aja bang pencet aja tadi tapi itu tergantung sih karena gua deket sama retry sama turtle nya bang kalo disamping gua ada musuh bisa bisa kena musuhnya tadi karena gua nempel banget sama turtle udah cukup nih mati gua guys oh tapi berarti tombol kursor yang kiri lu deketin agak ketengah ya iya lu atur agak ketengah ya supaya nyampe jarinya ya sama sensivitas gua tinggi banget tuh bang iya anjing gua pusing sendiri cok kayak sensitivitas mouse gua anjingin di komputer iya jadi ya kalo gua ngeser kali itu udah langsung tuh kebiasa lu drag map kayak gitu kalo yang slow banget jadi gua malah gak bisa gerakin ininya bang wah bahaya gak sih lu karina enggak enggak abon bang aman 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 gua udah bahwa lu muncul tuh kayaknya enggak udah dapet gua udah dapet ya iya gua sebelum disini udah main link terus nih bang masa buat latihan dulu ini lawannya adik-adik lah tapi kawan gua lebih adik-adik kena iku bra enggak kena adik balik dulu boy mati terus kerjaannya kasih tau dong ah jauh banget gak bisa jauh-jauh guys sabar ya guys anjing kasih cok gua gak gua gak fokus banget liat tangan lu oh mati lagi cecilon ini liat aja udah pasti mati lagi sih beda networknya berapa itu dong bedanya 5 ribu 5 ribu wah kayaknya udah susah ini buat menang guys tuh mati lagi tuh dia ah temennya terlalu bapuk anjing aduh ntar oke cakep balik doang bang agak lain orang yang ngapuk aja kurang malahan iya cok tapi emang kalo udah publik-publik goblok mah begitu oh anjing anjing aduh anjing lu keren banget sih setiap kali aduh aduh lesli asuk mati emang jelek banget ini timnya bang mati 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 liat tuh 0-4 badah gak apa-apa kan lu tetep keren tuh lu tetep keren lu tetep keren tolong nih timnya lu udah kayak satu-satunya pilar di tim ini jok ke bantai 20-0 yang lainnya ya wah gila gila mitik romawi sebodoh ini ya guys ya untuk gue ada honor anjing anjing tetep dapet buff lu keren banget ntar bisa sih ini kalo mau farming dulu gimana caranya bisa ambil pedang secepet itu tuh aneh banget cok karena arahin aja sebenernya bang karena udah biasa sih kan dia keliatan mark iya gue main link gak kayak gitu cok masalahnya cok bengong dulu link gue baru mikir dulu pedangnya dimana anjing oh sebenernya itu biasanya karena kita bingung mulai pedangnya dari mana bang nah iya gue tuh otak gue mampet disitu tung kalo lu udah gak keambil satu udah bingung tuh lu mulai muternya gimana kayaknya percuma lah kayaknya emang gue goblok sih gak bakat gue aduh kok bisa-bisanya gak kelasit ya kayaknya ada dapet burn deh iya woy alah kabodohnya ini tim jok aneh banget gupranya bisa nih wah ini kalo comeback sih dari skor 2 2-2 sih aneh banget sih ini asal semangat aja nih gue sih semangat kali sih cuma gue gak main sih gue nonton doang ini comeback ini comeback bisa ya bisa bisa ini udah mulai blunder nih oh iya loh mulai comeback ini dong wah mati gak sih canggih ya aduh mati wah anjing comeback cok comeback ini bisa nih bisa nih ini mati cok tolong gue dong eh comeback wah comeback comeback dong tanpa buff nih yakin loh mati gue tembak sama di atas 2 hit 2 hit mati lu sama leslie jok tati hati lu masuknya harus belakang kan ini wah ini kalo comeback kayak gc ini udah gg banget sih udah bener gg banget anjing menur dong itu bisa banget di burst tuh nah smnya udah mulai badak gitu udah mulai oke banget ini sekarang problem lu cuma ada di leslie lah lu dapet leslie lu menang tuh itu mati tuh udah kan nah ya susus dapet leslie udah menang ini udah gak bakal ada keraguan lagi gue nih gue jalanin wave aja sih sebenernya bang tuh udah menang wah udah menang udah menang aduh jangan sampe cecilonnya yang mati sih aduh wipe out tuh wah satu hit cok gila disetun gue uh cakep anjir gila disetun gue tadi nah dapet gue mati lu boy nah dapet buff nih udah kelar nih musuhnya nih oke ati 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 timing timing mundur dulu bisa kalau mau lord teateri gue ada nih ayo lord lord ya lordnya gak ada sih harusnya bisa dapet lord bisa 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 ayo 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 sini nah temen lu juga udah mulai pinter nih keluarin nih lordnya wah goblok mereka gak ngerti milik romawi aturan dikeluarin kalau gak ada kadita ini dapet dong gue kalau ngelort suka buat kebun dulu wah cakep haji kampek cok tuh lu kankat ya gak gak mati lu bisa incersang jedennya nih hanya didalem the toilet aduh ngele Catalité cement kalo ga mati serius menang 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 nih bro walaupun kita agak nyabu dikit mainnya menang menang udah ga mungkin kalah lagi sih itu anjing wipe out ceci nya udah nge slow parah tuh anjing jadi menang co aduh minion nya bangke ini nih bisa sih masih aja clean nya sih bisa bisa itu harusnya sih kalo ga jangan maksa sih mundur dulu guys aduh malah mati goblok goblok ayo kompak ayo bang bisa mati ga nih aduh badakan terlalu badak terlalu badak iyalah sakit banget susah susah kalo karina sih dia pas lagi imun kayaknya tadi bang susah susah kalo karina lu mau liat gue immortal winter ga bang bisa juga lu bisa satu tangan iya bisa begitu immortal winter immortal winter yang bener iya sama ini nih rose gold wah bangke bangke 3 item wah ini ngapain sih karina nya aneh banget eh itu kupra ayo show window aduh ga nyampe kupra nya biku banget ga kena anjir padahal udah gua show ini tuh gas gak sih siapa itu siapa itu kadita kadita pancing dia ulti dulu nah udah ulti dia anjir lu liat aja tuh gua ga liat kadita disini liat gua waduh buta map gua ya aduh gua udah pake retri lagi mundur dulu dong jangan di warnt jangan lu aja intinya ga ga mythic romawing ga tau kalo retri lu delay datang aja tuh gua kasih tau nih ah dapet dong wah cakep banget ini 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 aduh dapet ga wah aduh 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 kalo lu yang mati sih aduh anjing lah tuh anjing anjing wih ganti pistol malen hahaha belum gua argumentasiin bang anjing wih kenapa malen pistol dai ganti pistol malen aduh fail banget agak lain gua wih itu dong jangan mati dong ya Allah udah sih ga apa-apa sih balik dulu aduh kalah deh kayaknya tuh gua malah ganti pistol anjing anjing internetnya belum kunjung gua wah susah susah sisa cecil kayaknya ga bisa deh kalo lu bisa yaudah gapapa gapapa udah gigih udah gigih aduh guys malah inti guys hahaha satu satu momen mau winter malah beli pistol lagi anjing 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 agak lain guys tapi ga ga lu udah keren banget sih lu udah keren banget sih itu udah hampir comeback anjing guys itu udah hampir comeback bisa ya lu main kayak gitu ya tapi kayak kurang puas gitu loh gua kayak kurang puas ya gapapa itu udah itu udah keren parah sih codak terlalu keren parah anjing dah kayak gitu tuh guys gameplaynya si buntung ya gua happy banget sih bisa ngeliat itu langsung anjing itu latihnya lama tuh tetep itu main satu tangan kayak gitu lama dari season 4 mainnya bang dari season 4 iya belajarnya bisa nya tuh di season-season 6 jadi 2 season gitu sebelumnya season sebelumnya mainnya cupu banget main alucard terus gua oh masa ya iya jadi cuma bisa alucard aja terus mainnya nah mulai belajar hero-hero lain itu gara-gara ngikutin turnamen-turnamen yang diadain dari monton oh gitu loh jadi ngeliat orang-orang jago nah disitu mulai tertarik main hero-hero yang kayak gitu oh dan ikon lu itu dulu hero one one ya bang wan itu dia season 4 yang dia comeback-in rrq itu kan itu yang m1 ya iya yang m1 itu kan emang harith dia di respect banget kan bang harith dia emang gila banget sih itu nah season itu gua baru kayak ngeliat dia main harith tuh kata gua gila dari situ tuh lu baru pengen banget buat main hero-hero hyper tuh dari situ sekarang ngeliat one rollnya hyper jadi pengen iya jadi pengen gua ngeliat dia main link main lance kan dia dulu pernah ngejoki akun jj hee global lance sama gashen emang iya kok jj itu joki iya dia dikasih hp sama jj karena jj waktu itu kuliah di us bang oh gitu iya dia kan pernah cerita di draw in my life nya wan itu oh jadi emang jj ngakuin itu gitu oh gitu gua baru tau aja kisah itu dikasih iphone 6s kalo gak salah bang iphone 6s iya buat bayar jasa jokinya si wan itu oh gitu nah makanya gua ngeliat dia main lanci kok bisa sejago itu lu gak mau kalah gitu ya pasti gua juga bisa iya pasti bisa tapi ternyata emang lu sejago itu sih tai gua baru liat tangannya tuh bener-bener ah ini tapi untungnya jari lu tuh panjang loh tuh iya jadi gua kalo main nih coba kita kalo bandingin tangan kita ya iya wah jauh banget guys tangan gua tuh dia ngelebihin jauh banget lah kayak sesenti ada kali bedanya nah gua kalo main di hp yang ukurannya kecil gak bisa bang oh gitu jadi yang minimal lebar kayak gini dia jadi biar bisa ujung ketemu ujung gini gua kalo yang kecil kan gini jadinya tangan gua iya betul gak gini gitu jadi gak terbiasa makanya kalo pake hp yang kecil itu by the way hasil dari tiktok bukan tuh handphone iya hasil dari tiktok ya hasil dari kerja keras gua anjig tapi sekarang lu udah bikin akun tiktok baru lagi belum sih udah bang udah baru 10 ribu oh gitu cuman gua lebih fokus ke store gua sih kan karena gua punya store joki gitu juga bang oh gitu jadi lebih fokus kesitu oke oke guys langsung di follow ke tiktok dia ya guys ya iya guys tapi gua juga sekarang lebih sering live di facebook bang oh gitu kenapa? givya lebih kenceng? iya sih karena gua di tiktok cape banget bang 3 akun gua ke bandit bang iya tapi memang tiktok itu sesusah itu serewel itu makanya gua live di facebook udah buat pen spek juga guys buat kalian ya lah kenapa? gak di ini kenapa gak di youtube? wah keras banget bang sumpah gua udah pernah coba persaingannya sih iya sama nyari viewers di youtube itu gak segampang yang kita pikirin loh iya iya gua setuju gua setuju kalo di tiktok kan algoritmanya masih gak ini lu upload video dikit tiba-tiba api api tiba-tiba api api betul kalo di youtube kan gak bisa bang iya iya berarti di fba doang nih ya fba lu tau apa tuh biar si kampet-kampetnya pada follow lu dah semuanya buntung mobile legend ya guys jangan lupa di follow buntung mobile legend ya ya buntung mobile legend eh tung cuma gua masih penasaran sama cerita lu tadi iya yang dimana temen lu itu semua lari ninggalin lu tuh pas kejadian lari bang jadi mereka sempet ada dateng cuman itu cuman ngeliat gua doang mati apa engga dateng cuma buat ngeliat lu mati apa engga iya jadi mereka itu udah ngeliat gua posisinya mulut gua nih udah penuh busa semuka gua nih udah busa semua gua udah nggereng-gereng kayak ayam abis disembleh gitu bang jadi maksudnya mereka tuh waktu dateng mereka ngira lu tuh udah mati atau gimana iya udah mati mereka gak tau kalo lu tuh masih hidup disitu iya mereka gak tau kalo gua masih hidup disitu soalnya gua pingsan itu dari jam 9 malem sampe jam 12 sampe jam 12 malem kalo gua gak kena hujan itu mungkin gua gak bangun bang oh tuh lu bangun tuh gara-gara hujan gara-gara hujan deres jadi gua itu tempat gua itu kanan kirinya air bang kalo bahasanya disana kanal kayak sungai gitu iya 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 jadi badan gua itu setengah di dalam air setengah di darat dan itu posisi air itu buayanya banyak bang masa? iya buaya air asin aja lu terlindungin banget sih itu iya dan sampe sekarang pun ceritanya tuh gua gak pernah lupa sedikit pun masih inget semua dan gua bisa tau cerita ini kenapa kan gua bilang gua pingsan tuh jadi ada salah satu temen gua yang ini emang ada cuma satu orang doang yang keluarganya ke rumah gua yang kayak maksudnya ngasih support ke gua nah dia cerita semuanya ke gua makanya gua bisa tau satu keluarga yang apa nih? satu keluarga dari 4 orang itu cuma satu keluarga aja yang datang ke gua tiganya gak ada yang datang oh gitu iya jadi makanya gua bisa tau cerita itu gua minta ceritain sama dia kayak gimana sebenernya yang kejadian disitu berarti sama satu itu udah baikan tuh jatuh maksudnya udah baikan tapi gua gak pernah naro dendam bang bang ke mereka bang serius iyalah ya iya karena mau gua sedendam apapun sama mereka gak bakal bisa ngebalikin keadaan gua gitu betul lu bijak banget sih kalo masalah itu iya karena mau gimana pun kita harus bisa maafin orang kan supaya kita bisa dimaafin juga gitu loh betul sebenernya juga kan kalo gua di posisi mereka gua juga bisa jadi ngelakuin hal yang sama karena panik bang betul karena kita cuma manusia biasa sebenernya lu misalnya lu maling terus temen lu ada yang ninggal satu udah otomatis lu panik banget harus ngomong apa ke orang tuanya gitu gua bisa maklumin mungkin di sisi-situnya sih bang iya iya kita cuma orang biasa lah ya iya jadi ya udah buat pelajaran juga emang udah jalannya udah takdir hahaha tapi bener-bener tuh abis semua tuh waktu ke setrum itu ya abis ini kalo ini udah kayak luka bacok kan bang lo liat nih mekok ini bang nih nih kalian mau liat sih guys di kamera guys coba agak di tuh ini mah kalo orang ngira mah kayak bukan luka gak setrum guys ini luka bacok kalo orang ngira soalnya dagingnya udah gak rata bang ini udah kayak gitu tuh iya kayak gini dia modelannya disini tuh pendarahannya anjing ini tadinya ya bang dokter itu ngasih pilihan sama gua gua pengen dipotong di engsel apa enggak kata dia ah terus kalo di engsel kan dia bilang kayak lebih cepet sembuhnya gua gak mau bang kera biar tangan gua bisa kayak gini nih masih ada otot ya kan hahaha agak gelup keren sih keren iya gelup tapi iya itu namanya lu menerima keadaan sih ini bang 6 tahun belum sembuh-sembuh kalo abang bikin pengen liat benang jahitnya masih ada nih ini setiap hari gua potongin pake guntingan kuku bang oh gitu iya gak tau kenapa gak bisa sembuh ya ini dia jadi kayak masih korengan gitu loh bang cuman gak sakit tapi ya bang sindromnya itu kuat banget bang sindrom gimana tuh maksudnya jadi gua yang paling sedih itu sebenernya bukan ini kalo waktu gatel bang waktu gatel disini tuh gua paling sedih banget karena gatelnya disini tapi tangannya kan gak ada gua bingung banget jadi gua garuk gini aja bayangan aja yang gua garuk tapi ngerasa lega gua masa? serius sama juga mungkin kayak lu ngambil sesuatu gitu kayak masih terbiasa lu set ini nyawut gitu bang oh iya ya memorinya emang gak ilang kalo kayak gitu memorinya tapi kelamaan-kelamaan juga udah mulai biasa sih iyalah udah biasa banget udah berapa tahun ini berarti ya dari lu SMP ya anjir 5 tahun jalan bang 5 tahun jalan ya 5 tahun jalan ya sebenernya yang susah tuh nerima pas awalnya doang bang semua juga kayak banyak orang mikir bang lo ceboknya gimana lo ininya gimana sebenernya orang yang hidup dengan satu tangan itu gak susah bang kalo menurut gua karena gua udah ngalamin maksud gua ya gak susah gak seribut yang orang bayangin gitu kayak gua cebok atau gua apa itu kayak itu tuh ntar bakal ada teknik tapi tetep sih kalo buat gua gua gak gak kebayang sih di bayangan gua sesusah itu sih iya karena emang belum pernah ada di posisi gua kan iya iya kalo gua mikirnya tuh semuanya yang gua lakuin ya biasa aja guys gak ada yang kayak gua gimana-gimana gitu ya biasa aja sebenernya karena emang kerjaan gua juga gak terbilang berat sih bang iya media sosial gitu tapi bonyok lu waktu tau kayak gini gimana tuh reaksi mereka wah itu orang tua gua jadi orang tua gua itu waktu gua pertama kali ngedor pintu yang gua bilang ke orang tua gua gua tuh kesetrum di tanah yang gua inget tuh kan gua tiduran tuh di tanah kan iya iya oh iya itu posisi lu lagi lupa ingetan itu ya iya yang gua inget jadi gua cuma bilang ke orang tua gua kayaknya tanahnya nyetrum deh gitu gitu doang oh gitu respon mereka gimana? ya orang tua gua langsung jerit-jerit dong panik dong panik langsung gua langsung dirujuk itu udah dirujuk jadi tangan gua dibungkus gara-gara pas dibungkus itu waktu dibuka udah daging gua udah lepasmu bang jadi udah gak bisa ketolong gua kurang lebih itu 2 bulan 10 hari di rumah sakit di Lampung rumah sakit umum Lampung itu kenapa selama itu gara-gara gua bohong bang hah serius? bohong jadi tangan ini jari gua yang ini walaupun udah gak ada dagingnya itu ditekuk sama dokter sampe mau patah kata dokter sakit gak? gua teriak sakit bang padahal gak sakit sama sekali jadi dokter bisa tau gara-gara tangan gua dikasih banyak obat gatel responnya gak ada sama sekali di tubuh gua nah disitu dia bisa tau kalo tangan ini udah mati oh gitu awalnya gua bohong terus gua gak mau di kayak gak mau diamputasi gimana cara oh anjir anjir ya karena emang gua kayak iyalah tapi gak siap juga lah ya iyalah tapi gak siap juga lah ya pertama kali itu cok gila kata gua 16 tahun gua punya tangan gua terus harus kehilangan kayak belum siap aja waktu itu cuman waktu itu gua di operasinya tuh termasuk dipaksa loh bang jadi tangan gua sama kaki gua di kabel tis oh gitu loh iya jadi gua ngamuk-ngamuk gitu karena gua gak mau aduh anjir gua gak kebayang tadi waktu gua keluar dari ruangan operasi tangan gua udah gak ada cuman emang semua rasa sakitnya langsung hilang bang jadi gua tidur di rumah sakit itu cuman bisa tidur kalo dibius 4 jam kalo gak dibius gua gak bisa seolah panas panas, dingin, menyut semua gua rasain di tubuh gua anjir nah disitu jadi gua dibius gitu aduh gua sebenernya kalo kuat nih denger cerita-cerita kayak beginian nih hahaha dia bilang serem sih serem guys cuman ya buat motivasi kalian aja lah jangan pernah ngelakuin hal buruk kalo pokok dampak yang buruk gitu dan motivasi juga kalo dapet keadaan kayak gini pun gak boleh nyerah ya sama keadaannya kalo hidup ya betul bang tapi gua penasaran nih lu setelah sekarang udah selama ini lu masih ada kontek gak akhirnya sama 3 temen lu yang lain gak ada sih sama sekali gak ada sama sekali gak ada mungkin kalo gua pulang kampung ketemu mereka ya nongkrong biasa gua biasa mungkin mereka yang narok rasa gak enak kalo gua udah biasa aja bang gitu gitu ya udah santai aja mereka gak ada tuh nyariin lu sama sekali sampe sekarang gak ada gak ada yaudah mereka ya kalo gua juga yaudahlah udah gua lupain yang udah udah gitu loh gua ungkit-ungkit juga kalo emang bisa gua ungkit bisa balikin tangan gua gua ungkit sampe nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gua gak jadi ah itu makanya gua juga kesel co harusnya kan berangkat kan tapi kamboja ngirim bang lu tau gak orang kamboja yang bewa nama kairi itu orang-orang indonesia pada ngira gua bang oh gitu iya karna buntungnya sama sama gua aduh itu gua juga jujur gua kesel banget sih kenapa indonesia gak kirim perwakilan cuma indonesia kayaknya gak kirim makanya padahal kan paling gede kan buat di ml iya padahal gak kirim disabilitasnya gak dikirim indonesia gua kenal coba sama lu albert munte kenal juga kenal nah itu harusnya lu albert munte tuh harusnya wakilnya orang indonesia anjir orang jago semua tapi sampe sekarang gak ada info tuh kenapa gak kirim perwakilan tuh enggak gue cuman kayak hamil satu tuh waduh kak maaf ya gak jadi makanya tai kesel banget gua iya kalo gak harusnya mungkin indonesia udah dapet satu iya betul medali emas lagi menurut gua guys yakin banget gua ini jago banget tai ini juga si buntung nih enggak lah jago banget tai tadi gua aja ngeliatnya sampe cengok anjing anjing tapi kalah tadi kan mainnya tapi tetep aja lu yang gendong gak ada lu mah udah jadi tai itu tim hahaha oke Latung thank you banget udah dateng ke tempat gua nih ya iya bang makasih banyak juga dan terimakasih udah nyimpen kisah iya buat gua nih pertama kali kan gua orang yang pertama kali denger ya pertama kali disini gua gak pernah cerita ke siapa siapa guys anjing deponya nilai bisa diambil tuh jangan pernah menyerah sama keadaan apapun seberat itu ya betul karena kalian liat guys berkaca dari si buntung sih iya kita pasti bisa lah buat nyelesaikan semua masalah lah nah kalo ada usaha pasti ada hasil guys mantap sama satu lagi yang gua tangkep yang keren banget gak pernah naruh dendam ya betul karena kalo kita naruh dendam sama iri deng itu kita gak bakal bisa leluasa gitu loh bang yaudah tujuan kita kayak cuman pengen dendam sama dia bikin dia gimana tapjub sama kita kayak gitu bang anjir gua jadi mikir nih gua pernah dendam sama orang gak ya hahaha iya bang serius jadi pelajaran lah ambisius aja bawaannya ambisius aja ya bawaannya menurut gua kayak gitu sih jadi gua sekarang kayak enjoy gua jalanin gua terus main ML sampe gua diakuin orang gitu jadi kayak gua tuh emang orangnya haus pengakuan gitu loh bang oh serius? iya jadi gua main ML harus bisa jago kayak misal gua kalah retri jadi ada orang yang bilang wah maklum tangan dia cuman satu wah anjing tuh gua gak suka kayak gitu gua kalah retri bukan karena fisik gua tapi emang karena gua tolol gitu loh iya 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 jadi gak bisa ngedasarin fisik gua kalo gua tuh kalah dalam segala hal gitu loh betul betul makanya dari situ lu juga jadi latihan mulu terus-terusan ya makanya lu latihan terus latihan terus jadi biar buat kalian juga pelajar yang disabilitas disana mungkin masih banyak banget bang di luar sana bang yang gak keliatan iya yang gak keliatan betul betul pasti pasti banyak banget jadi buat kalian yang kayak belum percaya diri atau apa udah lah guys buang jadi gua cuman pingin ngasih satu kata-kata buat kalian wih udah siapin nih kayaknya nih apa nih kata-kata kata ya bisa kekalahan terbesar pada diri sendiri adalah ketika kamu menyerah pada dirimu sendiri guys kamu bisa ngelakuin semua hal di dunia ini yang gak boleh kamu lakuin cuman satu nyerah sama diri kamu sendiri bro gitu doang anjing lu keren banget sih tepuk pramuka dulu bang oke gimana tuh gua udah sampe lupa co orang buntung kan banyak yang bilang gimana tepuk tangannya simpel guys tepuk pramuka bisa kan walaupun sedikit drag tapi gua bisa tepuk tangan oke keren sih keren sih keren sih aja lu udah udah nerima keadaan banget ya salut gua anjing gua salut banget udah nerima banget bang gua aduh pokoknya kalian support si buntung terus guys follow semua sosial media dia tonton live-nya tonton kontennya supaya dia semakin gede semakin berkembang juga ya iya guys jangan lupa ini subscribe youtube gua guys langsung nanti gua kasih disini nih gambar channel lu ya untung bapak legend ya oke datuk lu langsung closing dah lu langsung teriak bye-bye aja dah thank you semua udah nonton bye-bye gitu teriak aja teriak aja sekenceng-kenceng ya thank you semua yang udah nonton bye-bye guys jangan lupa nonton aduh ga gede bapaknya teriak lebih kenceng kayak gini bye-bye gitu wadih oke guys buat kalian semua yang udah nonton terimakasih bye-bye nah oke thank you guys